Terima kasih masih bersama kami di AINYUS Bali. Pemirsa KPU Kabupaten Tabanan menggelar simulasi pencoblosan, bertempatan dengan hari libur Natal. Melibatkan sekitar 242 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap, lengkap dengan penyelenggara dan 5 lembar surat suara yang harus dicoblos oleh warga. Tidak terasa hari ha pencoblosan semakin dekat tinggal 48 hari lagi. Warga desa sesan dan tabanan mengikuti simulasi pencoblosan sesuai program KPU untuk menghindari kesalahan yang terjadi. Sebanyak 242 warga termasuk para lansia mengikuti simulasi ini yang dimulai sejak pagi hari. Hanya butuh waktu sekitar 5 menit warga berada di bilik suara untuk menentukan pilihannya di 5 lembar surat suara yang diberikan penyelenggara. Setelah surat suara tercoblos, warga harus memasukkan ke kotak suara berdasarkan warna yang telah tertera. Penyelenggaraan simulasi ini didukung kepala desa. Memang program dari KPU sehingga kami sebagai pemerintah desa tentu sangat mendukung sekali. Apa yang kita lakukan dari paksanaan ini adalah kita bisa membuat estimasi lebih awal. Tentu-tentu bahwa tentang barangkali ada pengarah-penggara yang kita hadapi di TPS, RIL, dan juga tentang waktu. Yang pertama, pertimbangan kami sebenarnya karena DPS juga banyak sekali ya. Kita berusaha mencari tempat yang paling dekat. Yang kedua, kita mengusahakan bagaimana satu banyar itu biar satu DPS. Selain simulasi pencoblosan untuk warga, kegiatan ini juga penting untuk penyelenggara terkait penghitungan suara termasuk rekapikulasi menggunakan sirekan. Dari Tabanan, WNDI News, melaporkan. Terima kasih.